Seorang presenter televisi di Palestina menangis terseduh-seduh mendengarkan laporan dari seorang reporter yang berada di jalur gajah. Tentunya tidak bisa kita bayangkan bagaimana kalau seandainya kondisi kita, keadaan kita atau negara kita pada saat itu seperti layaknya, seperti halnya kondisi gajah pada saat ini. Kita pun akan merasakan hal yang sama seperti apa yang mereka rasakan di sana. Apalagi jika seandainya kita sudah mempunyai keluarga, mempunyai istri, mempunyai anak, kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi memikirkan bagaimana nasib istri kita, bagaimana nasib anak-anak kita, bagaimana kalau mereka yang menjadi korban kebiadaban Zionis Israel. Maka tentunya sangat menyakitkan, sangat memilukan, sangat membuat hati ini teriris, membuat kita menangis karena kehilangan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang paling kita kasihi, yang paling kita sayangi. tidak membuat hati ini. Maka oleh sebab itu tentunya kita sangat mengerti Dan sangat memahami apa yang mereka rasakan saat ini Mereka memberitakan berita kondisi Gaza saat ini Menangis terseduk-seduk bahkan di depan layar kaca sekalipun Mereka sudah tidak bisa membendung kesedihan mereka Dan juga reporter tersebut pun menceritakan kekejaman Zionis Israel Sembari melepaskan rompi persnya Bahwa kekejaman mereka tidak pandang bulu Tidak memilah dan memilih warga Palestina Dirinya pun sempat diburu oleh tentara Israel Lalu reporter tersebut pun menceritakan keputus asaannya kepada presenter Bahwa dirinya sudah tidak sanggup dengan nada putus asa Seraya mengatakan kita adalah korban syahid Tinggal menunggu waktu saja kita akan terbunuh satu persatu Tidak ada perlindungan internasional Rompi pers yang kami kenakan sebagai penanda bahwa kami ini adalah wartawan Tidak bisa melindungi kami Maka untuk apa kami mengenakannya lagi Dan kita yang ada disini sebagai warga Indonesia Yang mendukung kepada Palestina Yang mendukung kemerdekaan Palestina Kita hanya bisa memberikan semangat kepada mereka Hanya bisa mendoakan kepada mereka Kiranya Allah SWT selalu melindungi mereka Selalu memberikan keamanan, kedamaian kepada mereka Dan memberikan kesejahteraan, kemerdekaan kepada negara mereka